Jadi prinsipnya mulai besok itu akan pendaftaran ini akan diarahkan ke kelurahan-kelurahan. Jadi pendaftaran diandalkan kelurahan-kelurahan, cuman entry nanti tetap jenis kooperasi. Jadi mulai besok di kelurahan-kelurahan. Ini sampai kapan, Pak, pengambilan berkas ini nanti, Pak, UMKM? Sampai, kan jadwalnya sampai hari Kamis, jadwal. Nanti kalau memang dimungkinkan memang harus ada perubahan, ya tetap kita ambisip hasil agar itu. Prosesnya gimana, Pak, pendapatan UMKM 2,4 juta ini, Pak? Jadi hari ini tuh kan tahap kedua sebetulnya dari sebelumnya. Itu sifatnya kita mendaftar dulu. Masyarakat mendaftar dengan menemui persyaratan yang ditentukan. Kemudian nantinya akan dihubungi oleh BRI. Makanya dalam mendaftaran pasti disertakan nomor HP di situ. Jadi nanti bank yang akan menghubungi jika memang mendapatkan. Karena untuk selanjutnya nanti prosesnya proses dengan bank. Untuk asosias warga sendiri gimana, Pak? Seperti ini, dengan lihat tadi semuanya kayak begitu. Dan itu tiap hari. Untuk kuotanya sendiri? Kemarin sebetulnya nggak terlalu begini. Hari ini luar biasa. Untuk kuota sendiri, Pak? Yang saya kaitkan kuota, tidak ada kuota. Jadi seluruh penduduk yang punya usaha silahkan mendaftar. Silahkan mendaftar. Jadi kuota nggak ada. Nanti akan bank yang menentukan nanti. Jadi bukan dinas kooperasi, hanya Pemkot hanya memfasilitasi. Karena bantuan ini dari pusat. Terima kasih telah menonton!